Intro Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Jama'ah masih di Islam Uti Indah Masya Allah Dan untuk Jama'ah yang ada di rumah yang baru bergabung Masya Allah kita mau ngingetin bahwa tema kita hari ini luar biasa sekali Temanya adalah sumber penyakit utama bisa dari hati dan pikiran Masya Allah tadi di segmen sebelumnya guru-guru kita sudah membahas Dan tadi juga ada praktek Ternyata sapu itu bisa multifungsi Bisa dipakai juga untuk refleksi Masya Allah Ustadz Maulana mohon izin Ijin Pak Rektor Apa tadi? Universitas Hasanuddin Iya kita sekarang lagi ada di Universitas Hasanuddin Masya Allah Ini katanya selain hati dan pikiran Ada bagian tubuh yang mohon maaf nih katanya Bisa disinggahi oleh jin Sehingga bagian tersebut tuh bisa menjadi sumber penyakit Aduh jadi serem Itu kira-kira apa Ustadz? Mohon penjelasannya dulu Silahkan Kita lihat dulu Kenapa kalau beruduki Siapa bagus diperhatikan ini Halo Takutkah kalau salah? Sini Pak Rektor Kita praktek dia Untung ada anak muda Tinggi na poin Bahagian-bahagian Kalau beruduk Kalau beruduk Maaf Hidung Dibersihkan Telinga Dibersihkan Kenapa? Bahkan dinaikkan Air baru dikeluarkan Istisat Apa namanya? Ya Dipanaiki Kenapa? Karena tempat bertenggernya Setan itu Dihidung Dikuku Makanya Ibu-ibu Yang panjang kukunya Berpotensi Melahirkan Anak nakal Karena Kuman Nakasih makangan Makanya Kalau bangun tidur Cuci tangan Kenapa cuci tangan? Karena Termasuk Kepala Maaf ya Bisa aja Bagus Dapun rambut Rambut Termasuk Sumber penyakit Jin Bersarang Di sini Jadi sudah berapa titiknya? Kuku Rambut Hidung Telinga Utamanya Di belakang telinga Makanya Kalau orang beruduk Ini Yang ibu jari Gosok Dari belakang Ini Puter Jadi ini Yang berperan Oke Dari sini Sumber Masih ada lagi Perut Bisa jadi sarangnya Makanya Perbaiki perut Tak Jangki sembarang makan Makanya Sumber-sumber setan itu Bisa bertengger Di hati manusia Makanya Baik sangga Baik sang Baik Baik sang kaki Berprasangka baik Apalagi Mohon maaf Sampai ke bawah lagi Jari-jari kaki Tak semuanya Di sela-sela Dari sinilah Sebenarnya Bukan hanya Hudu itu Penggugur dosa Tapi juga Membersihkan kita Mensucikan diri kita Baik Jamaah yang ada di rumah Dan juga yang ada di sini Di Universitas Hasanuddin Masya Allah kita akan Melanjutkan pembahasan kita Tapi sebelumnya Kita akan Kasih kesempatan lagi Buat jamaah Untuk bertanya Jadi tentunya kita masuk dulu Kedalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Ibu Ibu Mohon izin Boleh Berdiri Bersama saya Kita Ngobrol-ngobrol dulu Sebentar Ibu Ibu Rektor Masya apa kabarnya Sehat ya Nah Ibu Namanya siapa Boleh perkenalan dulu Baik Terima kasih Nama saya Hartati Tamti Biasa dipanggil Ibu Tati Pak Ustaz Yang ingin saya tanyakan Adalah Kalau wanita itu Biasanya ya Berpikir pakai hati Betul Beda dengan laki-laki Yang menggunakan pikiran Ya Yang ingin saya tanyakan Apakah dalam Islam Ada cara Atau kiat-kiat Untuk mengendalikan diri Dari berbagai penyakit hati Terutama Dengki dan gibah Masya Allah Baik itu ya Pertanyaannya Bu Baik boleh Silahkan Kembali sama-sama Ibu pertanyaannya Bagus sekali Boleh tebak tangan dulu Buat Ibu JJ Ibu Rektor kita Dan insya Allah Akan dijawab langsung Sama guru kita Ustaz Syam Silahkan guru Baik Rektor Ibu ketua DWP UNHAS Dan seluruh yang hadir Perempuan berpikir Dengan hatinya Kemudian laki-laki Berpikir Kadang-kala Lebih kepada Logikanya Adakah di dalam Islam Cara Agar Semuanya Bisa disatukan Dan terhindar Daripada iri hati Subhanallah Jadi kalau kita Tanyakan Perempuan itu Beda dengan laki-laki Laki-laki itu Beda dengan perempuan Hargai saya Sebagai istri Kadang-kadang seperti itu Pernah gak Kita dengar Ibunda Aisyah Kayak gitu Kepada Rasulullah Pernah gak Kita dengar Kisah Salah satu istri Rasulullah Seperti itu Kepada Nabi Saya ini pakai hati Kau itu pakai logika Pernah gak Kira-kira Subhanallah Kenapa gak pernah Karena Karena Nabi Kita itu Sudah lengkap Sekali Lengkap Sekali Akhlaknya Baginda Nabi Tidak ada Yang komplain Sama sekali Bahkan Orang yang membenci Rasulullah Itu membencinya Bukan karena Karakter Nabi Bukan karena Kesehariannya Nabi Cuma karena Dia adalah Nabi Makanya dibenci Tapi kalau masalah Karakter Tidak ada Satupun wanita Yang menjadi Istri Rasulullah Lalu mengatakan Ayo dong Hargai saya Sebagai wanita Tidak ada Kenapa Karena Nabi Membungkus semuanya Dengan husnul khuluk Dengan akhlak terpuji Makanya Mau akal Mau hati Semuanya Bisa kita Persamakan Bisa kita satukan Dengan akhlak yang baik Orang yang pakai logika Pakai akhlak baik Yang pakai hati Akhlak yang baik Jangan karena Dia berdalil Saya pakai hati Akhirnya cemberut terus Kau tidak tahu sih Perasaanku Subhanallah Padahal Tersenyum adalah Akhlak yang baik Jangan juga Karena kita pakai Fikiran akal logika Akhirnya kita juga Cemberut terus Kau tidak tahu ya Saya di kantor itu Sudah begini Saya di kerjaan begini Saya pusing Ngadapin kantor itu Tidak usah kau tambah Tambah masalah saya Setelah saya pulang ke rumah Subhanallah Saya ini capek Otak saya berpikir Nabi Capek juga Tapi dibungkus dengan Husnul khuluk Ibunda Aisyah Capek juga Ibunda Fatimah R.A. Capek juga Tapi dibungkus dengan Akhlak yang baik Maka mau hati Mau akal Mau pakai perasaan Mau pakai logika Semuanya wajib Dibungkus dengan Akhlak yang sempurna Akhlak yang baik Dan tidak ada yang Melebihi kesempurnaannya Akhlaknya baginda Nabi S.A.W Kita di bulan Rabiul Awal Di bulan maulid ini Harus kita banyak Mengenal baginda Nabi S.A.W Supaya apa? Supaya semua bisa Kita lakukan Tadi pertanyaannya Ibu Tabek Mengatakan Ada enggak Supaya kita Tidak gampang Iri hati Dengki Terhadap orang Orang lain Maka yang pertama Mesti wajib Kita berhusnudhan Husnudhan itu ada dua Ada husnudhan kepada Allah Husnudhan kepada diri Sendiri Husnudhan kepada orang Orang lain Artinya kita Husnudhan kepada Allah Apa yang kita dapatkan Itulah takdir Dari Allah S.W Tentu saja Dengan ikhtiar maksimal Apa yang telah Allah gariskan kepada kita Begitu memang Dari Allah S.W Husnudhan kepada orang lain Juga wajib hukumnya Seperti Imam Asyafi'i Ketika belajar Dengan Imam Malik Imam Syafi'i Belajar sama Imam Malik Imam Syafi'i Terheran-heran Kata Imam Syafi'i Ini guruku Baru sangkuk ketemu guru Bagus sekali rumahnya Baru sangkuk ketemu guru Bagus sekali karpetnya Baru sangkuk ketemu guru Bagus sekali interior rumahnya Setiap pengajian Dia pakai baju terbaiknya Berkata Imam Malik Saya kalau pengajian Pasti pakai pakaian terbaikku Kenapa? Karena yang mau kuhadiri adalah Perkataannya Rasulullah S.A.W Kuhadiri saja acaranya Pak Rektor Kupake pakaian terbaikku Kuhadiri saja acaranya Presiden Kupake pakaian terbaikku Apalagi kuhadiri acara yang membicarakan Rasulullah S.A.W Subhanallah Artinya Husnudhan kita kepada orang lain Sehingga kita tidak mudah Iri hati buruk sangka terhadap orang Mengubah perspektif saya nih Terhadap apa Ternyata orang muslim itu Boleh juga untuk kaya raya ya Iya dong Jadi bukan hanya kita itu Berarti politik juga berarti Harus belajar dong orang muslim ini Belajar Ahli siasa Kemudian dikatakan bahwasannya Salman Al-Farisi Ahli siasa Amru bin Aus Ahli siasa Masya Allah Bahkan Mark Zuckerberg juga katanya tuh Dia ngefans sama ahli matematika Seorang muslim Masya Allah Terima kasih Ustaz yang penjelasannya Baik sekarang Saya mau kasih kesempatan lagi nih Buat yang ada disini Untuk bertanya langsung Ibu-ibu udah ke bagian satu Berarti sekarang Saya akan kasih kesempatan Kepada yang sebelah sini Ayo Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Munizin Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Wah Masya Allah Baru kita obrolin tadi Apakah ada terapi Untuk menyembuhkan Trauma dalam hidup tersebut Untuk penyakit hati Masya Allah pertanyaannya bagus sekali Baik insya Allah Ini pertanyaannya akan dijawab langsung oleh guru kita Ustaz Febri ini Silahkan Silahkan duduk kembali Terima kasih Ayah bunda sekalian Ketika kita bicara trauma Maka belajarlah kepada ibu yang baru melahirkan Ibu yang baru melahirkan Tidak pernah dia katakan trauma Ketika bayi itu lahir Langsung disenderkan ke perutnya Dan dielus Pasti jawabannya Mau melahirkan lagi Mau Tapi ketika baru melahirkan Langsung ditanya Apakah mau melahirkan Tidak sakit Tapi ketika dielus Maka hilang traumanya Nah tadi trauma Bagaimana cara mengatasin trauma Ya secara fisik Nah sekarang ada juga trauma Karena benturan Atau trauma Masalah persendian Atau pinggang kita Nah sering sekali Di usia 45 atau 50 tahun Bahkan lebih Apa yang sering terjadi Adalah sakit bagian pinggang Ya Nah ini sebenarnya adalah Akumulasi Dari kita baru bangun tidur Ayah bunda sekalian Nah maka Nabi mengajarkan kepada kita Adalah tiga adab bangun tidur Apa tiga adab bangun tidur Yang pertama adalah berdoa Yang kedua mengucap mata Yang ketiga membaca Sepuluh ayat terakhir Dari surat Al-Imran Nah artinya Kita suruh duduk Nah terus Islam Mengajarkan kepada kita Untuk terapi sederhana Nah terapi sederhananya bagaimana Sebenarnya dengan sholat malam Ketika diperpanjang bacaan Gerakan kita diperlama Ya itu semuanya sudah terapi Nah tapi karena kita Kadang sholatnya buru-buru Maka disini kita akan ajarkan Bagaimana Kursi di rumah adalah bagian Dari terapi kita Nah saya minta bantuan ini Nah ini sudah ada Beberapa Korban nih Jadi terapi yang sederhana Yang pertama nanti kita bisa Memegang bagian pinggang Ini ayah bunda sekalian Jadi jempol kita Bisa kita tekan Jempol semuanya Pegang pinggangnya Nah ini kalau mau pakai kursi bisa Kalau tidak juga bisa Jadi kita bisa seperti ini Nah jadi nanti posisi seperti ruku Nanti di rumah juga bisa dilakukan Jadi posisi seperti ruku Silahkan silahkan Bisa diperhatikan Bisa diperhatikan Satu Dua Mulai Wih Tiga Empat Lima tegak Nah kita ulang lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Tegak lagi Nah ini bisa kita lakukan Lima kali Lima kali Udah itu gerakin pinggang Karena biasa itu masalah Jadi gerakin pinggang Ya gerakin pinggang Nah terus baru kita menggunakan kursi Silahkan Nah kursi Ini kita bisa pegang Bagian belakangnya Nah kita tarik kaki kita Barang-barang Nah satu Lurus lagi Lepas Nah tarik lagi Dua Kita tarik lagi Lepas Kita lakukan lagi Tiga Kita lakukan lagi Lepas Nah ini bisa kita lakukan rutin Ya Terutama di waktu duha Ya Karena dalil tentang wasam siwa duha Ketika sholat ada gerakan sholat Maka kalau bisa sambil berjemur Nah ketika kita berjemur Maka syarap itu Biasa akan berputar Maka dikatakan Cahaya matahari Itu bisa memanaskan Dan bisa menterapi Syarap-syarap kita Oh Masya Allah Jadi kita bisa lakukan sendiri Dan itu hemat Murah meriah Jadi jangan Kita punya cucu Kita punya anak Anak dijemur Orang tua di dalam Anak sehat Orang tua sakit Ya Nah maka bareng-bareng Ya Jadi kalau tadi batang sapu sudah Nah ini juga kita bisa lakukan Terapi rutin Jadi tahapannya yang pertama Dipegang pinggang kita Ya Praktek lagi Dipegang pinggangnya Nah Satu dua tiga empat lima Tegak lagi Nah Ulangin lagi Satu dua tiga empat lima Nah tegak lagi Nah yang kedua Gerakin pinggang Gimana perasaannya Boleh tahu Alhamdulillah Agak mendingan Ya Dari pada Gimana pak Rasanya Nyaman rasanya Oh bener ustad Tadi kan udah duduk lama Jadi lebih enak katanya Masya Allah Nah berarti hari ini Kita membahas Supaya sesuatu Yang bikin Hati kita Dan pikiran kita Sembuh Nah sekarang aku mau tanya Ada gak sih sebenarnya Olahraga Yang bisa mengolah hati kita Terus fokus kita Terlatih Terus yang dianjurkan Sama Rasulullah juga Ada yang pasti Yaitu manah Memanah 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 Karena memanah itu Ada beberapa kaidah Yang pertama adalah Ada sesuatu yang harus Dilembutkan Dan ada sesuatu yang harus Dikeraskan Kalau begitu Ayo kita coba-coba nanti Kebetulan di UNAS Ada UKM memanah Masya Allah Masya Allah Luar biasa Luar biasa Tapi udah lama gak mana Kebetulan kemarin saya manah Eh malah kena istri saya Astagfirullahal Masya Allah Mana apa tuh maksudnya Memanah cinta Memanah cinta Aduh Saca bisa aja Yaudah kalau gitu Jawa ikutin keseruan kita terus Masih di Universitas Aslanuddin Tertanya Tetap di Islamutindah Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah